Halo Sobat Youtube, ketemu lagi dengan aku di Zagam Channel Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia bersama keluarga tercinta Ide masakan sederhana kali ini tak berbahan dasar tempe gedelai Bagaimana aku membuatnya? Yuk stay tune terus ya Dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Nah ini dia bahan-bahannya Ong terigu saya pakai 300 gram Tempe gedelai, 3 papan Bawang merah Bawang putih Daun bawang Ketumbar bubuk Gula pasir Garam Kaldu bubuk Dan kemiri Oke langsung saja kita potong-potong tipis-tipis daun bawang Kemudian haluskan bawang merah, bawang putih, dan kemiri Saya menggunakan ulekan manual saja ya teman-teman Ulek hingga halus Lalu campurkan ke dalam tepung Serta garam, gula, kaldu bubuk, dan ketumbar Campur jadi satu Lalu masukkan air secukupnya Hingga kekentalan yang kita inginkan ya teman-teman Jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental Sambil menanggu proses selanjutnya Kalian boleh klik dulu tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Dukung aku terus ya teman-teman Untuk mengembangkan channel ini Supaya aku lebih bersemangat lagi untuk upload video yang bermanfaat untuk kita semua Oke terima kasih yang sudah subscribe Masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris tadi Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Untuk keringan seperti ini Sebaiknya gunakan terigu protein rendah ya teman-teman Supaya teksturnya lebih renyah Nah adonannya kita istirahatkan sebentar ya teman-teman Sementara itu aku akan membalah tempenya menjadi lembaran yang lebih tipis terlebih dahulu Dalam mengiris tempe ini harus hati-hati ya teman-teman Supaya tidak terputus ataupun berlubang Oke untuk yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Dan semoga video ini bermanfaat Terima kasih yang sudah subscribe Semoga bahagia dan dimurahkan rezekinya Dan ini tempenya sudah selesai semua Sekarang aku akan mulai menggoreng Masukkan minyak secukupnya Lalu tunggu sampai panas Celupkan tempe pada adonan tepung satu persatu Lalu masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Lakukan seperti itu pada semua tempe hingga habis ya teman-teman Walaupun ini hanya menu masakan sederhana Harganya murah meriah Dan bikinnya pun sangat mudah Tapi semoga tetap bisa menemani Waktu ngeteh kalian bersama keluarga tercinta Jangan lupa dibalik ya teman-teman Kalau menuan yang sebenarnya Ini masaknya masih setengah matang gitu ya teman-teman Jadi teksturnya masih lembut sekali Tapi saya buatnya yang agak kering ya teman-teman Karena suami dan anak lebih suka yang lebih kering seperti ini Jadi kembali ke selera teman-teman ya Sukanya yang seperti apa Yang kering atau masih setengah matang Oke teman-teman yang belum klik like dan subscribe Silahkan klik terlebih dahulu Semoga berkah untuk kita semua Semoga video ini membawa manfaat Yuk buruan bikin mendoan atau tempe goreng tepung Dengan secangkir teh atau kopi Untuk menemani ngobrol kita bersama keluarga tercinta Nah ini tempe mendoannya sudah mau matang Aku akan angkat lalu sajikan Nah ini dia mendoan tempenya Rasanya gurih dan renyah Hanya dengan lelapan cabai rawit Rasanya sudah mantap Oke sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah